Hari ini saya mengadakan dapat kerja dalam rangka optimalisasi penkapan target GIS di tahun 2023 sebesar 63 kemudian. Tentunya ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sulit juga. Kita ketika diberikan target, kita harus siap untuk melaksanakannya. Jadi saya hari ini berkumpul di Bobo, di Hotel Susbel dan mereka memotivasi jajaran kami. Jadi semuanya tidak ada yang tidak membayar, silakan di Pak Sodaka harus membayarkan. Jadi kita sisir lagi semuanya KPD, OPD dari main camat, Lura, Sudin, Suban, saya sendiri pribadi seluruhnya termasuk nanti masyarakat dan sekolah termasuk juga madrasah. Bagaimana kita memaksimalkan penerimaan zakat dengan potensi yang ada. Tentunya ketika diberikan target oleh profesi-profesi sudah menghitung kapasitas, kapabilitas di Jakarta Timur, apakah sanggup? Iya. Ketika ditetapkan 63 miliar, saya ditetapkan 65 miliar. Itu artinya ada tantangan di situ. Mudah-mudahan ketika meleset pun bisa tercapai 63 miliar. Jadi yang misalnya jarak 2 miliar. Dari tahun sebelumnya naik berapa persen Pak? 30 persen tahun ini. Kan kita lihat kan, di Jakarta Timur kan gis sangat bermanfaat. Basta seluruhnya masyarakat, utama yang musibah ya. Terus sekolah. Ada sekolah-sekolah kita yang di swasta atau yatim-yatim kita, dua alfa kita tidak mampu, belum mendapatkan KGP. Kita bantu dengan seperti pembayaran SPP-nya, termasuk pendebusan ijazah yang tidak bisa ditebuskan. Semuanya tidak pandang bulu, termasuk yang non-muslim. Kita bantu semuanya. Termasuk juga orang-orang yang rentan, janda, tua, tidak punya penghasilan, dan tidak ada keluarga. Sehingga mengontrak rumahnya pun kita bantu untuk mengontrakannya. Saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau target yang diberikan itu, pimpinan sudah memikirkan kita sanggup mampu dengan potensi yang ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Banyak strategi yang saya tidak bisa ungkap di sini. Karena itu kan istilahnya kode etik wilayah saya. Mungkin saya buka strategi di sini, seperti PMI. Mungkin ulang lain tidak punya strategi seperti Timur. Kita punya strategi penyalahkan langkah yang kita harus lakukan. Itu artinya di internal kita saja. Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada dan tercapai dengan baik, sesuai dengan rencananya. Anggapan saya tentu ini saya sangat bersyukur sepada Jawa Mbuk. Semua makalah ya. Melalui Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Ambar. Semua luar biasa. Kepemimpinan beliau, ajakan beliau, dan semangat serta motivasi yang dihentarkan oleh beliau kepada jajarannya. Terlalu luar biasa mempercayai. Hadir semua dari jajarannya, penuh ruangan ini, dan antusias daripada jajaran itu cukup luar biasa juga. Mereka, maksud saya itu jajaran itu ketika Pak Wali menanyakan apakah sanggup atau siap untuk mencapai target ini, dan menerima semuanya sepakat menerima. Luar biasa. Target umum kita itu adalah sebesar 300 miliar. Kemudian kita turunkan ke masing-masing wilayah, dan juga provinsi sendiri. Tentu provinsi targetnya lebih besar daripada wilayah. Tapi dua wilayah itu yang terbesar adalah Jakarta Selatan sebesar 70 miliar, Jakarta Timur sebesar 63 miliar. Yang lainnya di bawah 50 miliar. Jakarta Barat 41, Jakarta Pusat 28, dan Jakarta Kepulauan Seribu. Itu sebesar ya di bawah 10 miliar. Karena kami memahami betul potensi di Kepulauan Seribu tidak sama dengan potensi yang ada di Jakarta Timur, maupun wali kota-wali kota yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.